Hari ini kami dari Dinas Lungan Hidup berkolaborasi dengan Kors Marinir TNI Angkatan Laut dalam acara gerakan komunitas masyarakat bersama marinir bersih sungai Waduk dan Setu. Ini adalah dalam rangkaian acara hari ulang tahun marinir yang ke-74 dan kita juga dalam memperingati hari pahlawan di bulan November ini. Kami di Dinas Lungan Hidup tentu menyambut komitmen dan kesertaan dari Kors Marinir dalam menjaga lingkungan dalam hal ini adalah kita akan melaksanakan kegiatan edukasi masyarakat di sepanjang aliran sungai untuk menjaga sungai lebih bersih lagi. Harapannya ke depan tentu ini akan lebih intensif lagi kami berinteraksi dengan masyarakat terutama yang ada di pinggir-pinggir sungai apalagi ini dibantu oleh bapak-bapak kita dari Kors Marinir sehingga edukasi untuk menjaga sungai kebersihannya akan lebih baik lagi. Selama ini kami sudah melakukan kegiatan kita seperti gerakan sampah tanggung jawab bersama dengan masyarakat di RW RW Samtama dan dengan adanya kolaborasi dengan Kors Marinir tentu harapan kita kegiatan edukasi masyarakat, kolaborasi dengan masyarakat akan lebih baik lagi ke depan. Kalau untuk komunitas memang sesuai komitmen kami itu membantu pemerintah daerah, semua program pemerintah daerah khususnya yang sekarang dilaksanakan untuk dinas lingkungan hidup, kita melaksanakan kegiatan ini. Jadi seperti yang disampaikan tadi untuk HUT Kors Marinir jumpat kita berkolaborasi khususnya untuk bersih-bersih sungai karena di belakang kita pas kesatrian kita itu ada sungai Citarum, Ciliwung itu ke istana juga. Sehingga kaitannya nanti kalau tidak bersih kemudian masyarakat di sekitarnya tidak punya kesadaran untuk kebersihan itu akan mengganggu banjir di Jakarta. Kalau tugas pokok sebetulnya tugas juga tadi yang disampaikan seperti yang mananya Kementerian Kors Marinir kan kita melaksanakan operasi militer selain pelang. Salah satunya membantu pemerintah daerah sehingga itu sebetulnya tugas kita juga utamanya di lingkungan sekitar gitu sehingga kita punya kewajiban. Kayak kemarin juga di samping ini sebelumnya kami juga pernah melaksanakan kegiatan bersih-bersih sampah plastik di Kepulauan Seribu di Pulau Pari, Pulau Payong bersama komunitas youtuber kemudian olahraga bahari dan lain sebagainya. Itu dihadiri oleh Bupati Kepulauan Seribu juga. Jadi seperti itu. Jadi komitmen kita karena memang di tugas pokok sebetulnya ada, salah satunya membantu pemerintah daerah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti seperti ini. Uji emisi. Jadi uji emisi bisa dilihat makanya komunitas-komunitas otomotif kita hadirkan. Kemudian di sebelah sana ada kendaraan tempur dari Kors Marinir dan dari Kors Brimob. Itu nanti biar memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa TNI juga peduli terhadap lingkungan.